Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Menon Di video kali ini saya akan menikmati sebuah mesin last itu Izumi dengan tipe MO120 kemarin kita mendapatkan ini harga itu Rp570.000 jadi nanti teman-teman bisalah nanti di sharing atau di filter maksudnya itu harga yang bisa mungkin bisa didapatkan lebih murah kita akan lihat dalam satu paket ini kita dapat apa saja oke kita akan lihat pertama kita dapatkan ini dalam satu paketnya ya Sobat ya pertama kita dapat bulitnya kita singkirkan dulu ini kelengkapannya kita dapat apa ini kita dapat cover atau topeng ini untuk las kaca las bersama ini endernya nah ini kacanya terpisah kacanya ini masih yang bukan yang otomatis ya jadi yang biasa saja seperti ini terus kita mendapatkan lagi ini ini tang masanya tang masa kabelnya ini sepertinya tidak terlalu panjang ya Sobat ya nanti kita akan ukur dia panjangnya berapa terus terus kita dapat lagi ini untuk nah ini untuk nanti direk rodanya ya oke selanjutnya kita mendapatkan ini ini sikat ya sikat untuk membersihkan nanti hasil pengelasan terus nah ini kita dapat untuk masa yang 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 tang ini kita dapat tambahan untuk yang model magnet jadi sehingga nanti teman-teman waktu pengelasan di media yang tidak cukup di tang atau dengan masa tang itu kita bisa menggunakan ini ya teman-teman untuk menurunkan magnet jadi nanti lebih simple di media seperti apapun dia akan melekat seperti ini lumayan ini terus ini kita akan rakit teman-teman untuk topengnya ya kacanya ini ini sekedar sharing atau saran aja untuk teman-teman ya disini kan kacanya ini yang hitam kalau teman-teman bisa pakai yang seperti ini bukan yang otomatis itu dilapis lagi kaca depannya kaca yang bening soalnya gini waktu kita pengelasan itu kan pasti ada apa ya peletian atau cipratan dari luas kita itu mengenai kaca untuk memprotect yang kaca yang aslinya yang hitam ini jadi dikasih kaca yang depan yang bening seperti itu oke tinggal masukkan seperti ini teman-teman ya nanti nah ini sudah masuk terus kita dapat handle-nya ini nah ini sudah terkunci oke terus ini ya kita ukur aja nanti berapa oke teman-teman setelah diukur tadi panjangnya ini cuma satu meter ya menurut saya ini terlalu pendek soalnya gini waktu kita pengelasan di tempat kerja atau di lapangan itu kan kalau kapur panjang kita gak istilahnya membawa-bawa untuk unitnya seperti itu nah kalau terlalu pendek kan nanti kita harus geser untuk mesin laksnya itu sendiri ini yang masa masanya sama itu satu meter ya satu meter juga oke selanjutnya kita akan buka untuk unit nah ini teman-teman nah ini nah dia tipe yang MO120 ya di sampingnya kita lihat ini ada kisi-kisi untuk sirkulasi udara ya untuk peningin mesinnya MO120 DC inverter ya oke sampingnya sama sama persis bagian belakang kita lihat bagian belakang ini terdapat tombol power on-off terus fan untuk kipas bedinginnya ya terus ini kabelnya dia ini menggunakan kabel ukuran ini ya satu kelihatan teman-teman ya 1,5 ya 1,5 mm standart lah 1,5 selanjutnya di bagian depannya kita lihat di bagian depan nah disini ini untuk pilihan ampere teman-teman 10 sampai 120 terus ini indikator powernya ini untuk indikator suhu ya jadi dia panas dia akan nyala terus yang ini untuk masa negatif yang tangan elektrodenya ini masuk ke yang positif teman-teman jangan salah kebalik ya jadi yang model seperti ini masa itu masuk di negatif terus yang model untuk elektrodenya ini ini masuk di positif kalau pasangnya sangat mudah teman-teman tinggal seperti ini aja ya disini ada cekungan nah ini pengunci seperti ini nah ini terlihat ya ada penjolan masukkan terus puter nah seperti ini sudah selesai jadi perhatikan yang penjolan atasnya ini terus diselesaikan di dalamnya ini masuk puter usahakan posisinya ini sinkset keras seperti itu soalnya apa nanti dia ini akan dihaliri listrik seperti itu kalau nanti kurang keras atau terjadi ada rongga atau enggak nempel sempurna itu nanti akan berpengaruh ke mesin lastnya dan hasil lastnya soalnya kurang maksimal selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke sobat ini hasilnya tadi kita pakai elektroda 2,5 terus kita menggunakan 45 Amper di mesin lastnya ini tadi agak saya percepat soalnya ini pipanya terlalu tipis kalau terlalu lama nanti bisa berlubang-lubang yaitu bolong-bolong nah ini hasilnya oke demikian sobat untuk review mesin last izum ini kali ini semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua jangan lupa subscribe ya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax